Setia Pasti tau kan guys apa itu setia Ternyata gak cuman manusia dengan manusia loh Yang punya kesetiaan luar biasa Berikut ini kita akan membahas 7 kisah romantis Hewan peliharaan dengan majikanya Versi Youtube Flan Sebelum melanjutkan video ini Lebih baik kalian subscribe Dan jangan lupa untuk aktifkan belnya Supaya ada notifikasi Jika channel ini mengupload video baru Yang ketujuh Hachiko Siapa sih yang gak tau kisah anjing ras Akita ini Yang setia menunggu kepulangan majikanya di stasiun Ya Hachiko Ia menunggu kepulangan majikanya Profesor Unong Selama 9 tahun Padahal selama itu pula Majikanya telah meninggal dunia Yang keenam Pada akhirnya Hachiko meninggal karena penyakit filareasis Kini kisah kesetiaan Kisah kesetiaan Kisah kesetiaan Hachiko Diabadikan lewat patung yang dibangun di depan stasiun Shibuya Tokyo Wah Sungguh mengharukan sekali ya guys Yang keenam Poko Hewan berdarah dingin ini Ternyata bisa menjadi hewan yang punya kesetiaan tinggi terhadap manusia Sekalipun banyak orang menganggapnya sebagai binatang buas Tetapi tidak dengan poko loh guys Setelah diselamatkan majikanya Chito Karena luka tembak Chito dan poko menjalin persahabatan yang aneh Bahkan Saat malam hari Chito sering menemani poko tidur loh Sampai saat poko berusia 50 tahun Akhirnya dia mati karena usianya sudah tua Kematian poko Membuat Chito sangat berduka Karena kehilangan hewan peliharaan keseingannya Yang kelima Dindim Kisah penyelamatan pinguin dari genangan minyak di laut Membawa kisah inspiratif berikutnya Dindim adalah nama seekor pinguin lucu Yang hampir mati Karena terjubat genangan minyak di laut Tetapi Karena hukum Brazil melarang untuk memelihara binatang liar Dindim pun dikembalikan ke alam bebas Tetapi Ternyata Dindim tidak pernah melupakan kebaikan Joao Setiap tahun Dindim menempu jarak 8.000 km Hanya untuk menemui Joao Dan meminta dimandikan Dipeluk Dicium Dan diberi makan Oh so sweet Yang keempat Kristian Singa yang dipelihara John dan Ace ini Ternyata Tidak pernah sedikitpun melupakan sahabat kecilnya Walaupun telah dilepaskan ke alam liar Tetapi Kristian tetap saja mengingat John dan Ace Ketika John dan Ace datang berkunjung Kristian tanpa ragu memeluk dua sahabatnya itu Seperti anak kecil yang manja Oh gemas ya guys Yang ketiga Zion Raja Rimba Si manja bernama Zion ini Ternyata memiliki sahabat manusia yang sangat ia sayangi Yaitu Von Schorms Von Schorms Merupakan penjinak singa Tetapi Dia tidak menjadikan singa Sebagai hewan peliharaan Melainkan teman 12 tahun terakhir Von Tinggal bersama Zion Dan membuat Zion menjadi sangat manja Dan penurut terhadap Von Tuh guys Sing aja bisa jadi manja Apalagi kita ya Yang kedua Toldo Kucing manis ini Sangat bertugas karena kehilangan majikannya Tetapi uniknya Kucing ini memperlihatkan rasa dukanya Dengan mengunjungi setiap hari Makam majikannya Yang sudah meninggal Dan membawakan majikannya hadiah Seperti ranting Gelas plastik Daun Atau kertas toilet Tuldo diadopsi sejak umur 3 bulan Jadi gak heran ya Tuldo sangat menyayangi majikannya Walaupun majikannya telah meninggal Yang pertama Jadi Luk anak majikannya yang menderita diabetes Tipe 1 ini Membutuhkan pengawasan ekstra Karena itu Jadi anjing penyayang milik luk ini Selalu mengawasi dan memastikan Bahwa luk baik-baik saja Bahkan Ketika malam Jadi akan menggonggong Memberitahu semua orang Ketika ada sesuatu yang buruk terjadi pada luk Setelah luk mendapat perawatan Maka Jadi akan meringkuk Di samping luk Seakan ingin menenangkan luk Penyayang ya guys Nah Itulah 7 kisah romantis Hewan peliharaan Dengan majikannya Jika kalian ada yang suka Dari video ini Jangan lupa untuk Tinggalkan like Komentar Dan share ke sosial media kalian Maturnun Terima kasih telah menonton